Ini kok pada melihat saya kali ya? Enggak ada. Kembali lagi di pojok debat. IPL telah selesai. Telah selesai. Sekejap mata. Sembilan bulan gue gak berasa apa-apa. Asli, tidak berasa banget. Sembilan bulan. Itulah waktu. Itulah waktu ya. Selesai semalam. Terakhir, murus gini. Tua. Habis semuanya. Sesai. Sebelum kita mulai, gue mau ucapin selamat untuk Manchester City. Kembali menjadi juara. Empat kali berturut-turut. Dan selamat untuk Pep. Menjadi juara. Mendapatkan piala IPL ke-6-nya. Wow. Selamat juga untuk Arsenal. Yang berhasil nemenin City. Supaya IPL gak dibilang Liga Tani lagi. Kita semua. Udah gak diresik. Gue full respect sama Arsenal karena lo menjaga marwah IPL. Mungkin kalau gak ada lo, IPL balik ke Liga Tani. Jadi sebenarnya secara pencapaian, Arsenal sudah selesai. Menjadi temen baik di sini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe Grumble. Kita ada TikTok, di Youtube, dan di Instagram. Dan jangan lupa, ada bahasa nih, Arsenal Folks. Di follow juga di Instagram dan TikTok. Oke, let's go. Let's go. Gimana, Arsenal? Wah, gila. Gue respect sih, Arsenal. Udah. Respect tuh. Respect. Semalam tuh bener-bener berharap ada plot twist gitu kan. Kayak biasanya kan kalau sepak bola tuh ada cerita. Ada kayak apa ya. Ada moment gitu ya. Pas mau, tiba-tiba kan gue lagi nobar nih, di Gorbulungan sama anak-anak Ais. Pas moment dimana masih score satu sama, tiba-tiba ada selebrasi kan, 32 nih weh, pake apa sih, Socek golin. Oh, itu yang golnya di anulir ya? Di anulir. Abis itu kan nih, gue naruh HP, tiba-tiba Arsenal golin tuh. Golin 21. Oh, pas let live score lagi, tetep 3-1. Kenapa nih? Far. Far ternyata. Far-nya kenapa? Gue waktu Arsenal ketemu MU terakhir, yang di Old Trafford, dua minggu lalu yang Arsenal main jelek banget menang, yang Anthony masuk, nah itu. Gue kan berharap banget MU menang, gue berharap banget MU menang, sampai bisikin gue, udah, biarin Arsenal menang sampai akhir. Wah, gue gak mau gue bilang Arsenal menang sampai akhir. Iya, tapi City juga menang terus. Sudah, dan itu terjadi, itu terjadi semalam, Arsenal tetap mempertahankan performanya, 3 poin non-stop, tapi City juga mempertahankan performanya. Menit satu Foden golin tuh, kita gak dikasih nafas, sebagai fans tuh berharap tuh gak dikasih nafas, Foden langsung golin. Menit satu. WSM tuh udah rapi, dari luar kotak ke Pinalti. Tapi WSM emang lagi jelek, WSM tuh lagi jelek, sama Chelsea aja kena 5-0. Itu WSM, gol ketiganya City, Rodrigo, 10 pemain dalam kotak Pinalti. Tetap ada passing, main di opposition box dengan enaknya City. Tek, 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 ngeliat Rodri kosong, dikasih umpan pendek. Ini memang beda sih, City udah berkali-kali tuh lepas banget mainnya sih. Dan itu 3-1 adalah skor yang sangat baik untuk WSM. Baik banget. Harusnya mungkin 6-1, 7-1. Areola berapa kali, save tuh Areola. Nah makanya kemarin gue bilang sama Amrabat, lu berharap City kepleset di lapangan adalah hal yang salah. Lu kalau berharap City kepleset atau hancur dari dua hal. Yang pertama, kepergian Pep. Yang kedua, di pengadilan. Atau lu kayak Inter, berharap Juve ditarik tropinya. Nah, lu kasih ke Arsenal. Kayak gitu. Atau pengurangan poin atau apa, nah baru tuh. Semoga. Padahal Chief of Premier League-nya itu udah datang ke match Arsenal. Ya, saya kira, maunya ngasih trofi ke City datang ke match Arsenal. Chief Premier League, dibagi. Tapi harusnya kan Chief datang ke yang paling kuat kan. Kan yang paling kuat harus menang. Kan emang peringkat satu kan. Oh kan yang peringkat dua udah ya. Kan setelah Spurs. Ya, peringkat dua. Peringkat satu ya. Gimana penampilan, Mat? Dapat saya. Ya, memang harus bikin sedikit sekali kesalahan. Semakin sedikit kesalahan, semakin punya potensi lebih untuk juara. Ini lawan Pep ini, Arsenal mending dua tahun lalu Liverpool 92 poin. Pernah 96 poin. 99. Ya, 97. City 98. Itu City. City-nya serat. Yang paling kuat salah itu Santorion ya? Ya, 98. Kalau 18-19 itu Liverpool 97 poin. City 98 poin. Dua tahun lalu. Dua tahun lalu lebih parah. Ya kan? 10 menit terakhir di comeback Asson Villa sama City. Gila itu. Gendogan yang masuk. Jadi memang Arsenal harus. Harus. Udah lah. Hadapi realitas ini. Bersyukur lah. Kita harus bersyukur. Pep ngikutin filsafatnya Cruyff. Apa itu? Di bola ini adalah. Bagaimana. Bola ini. Olahraga yang penuh. Bikin kesalahan. Ya. Yang menang itu yang. Banyak bikin kesalahan. Betul. Itu. Gila sih. Dan apa ya. Menurut gue yang bikin lebih menyedihkan. Nggak menyedihkan sih lebih. Dia lagi inget-inget. Kalah Masson Villa. Iya. Apalagi. Fullham. Seri sama Fullham. Kalah. Kalah apa sih Fullham? Kalau di home seri sama Fullham. Tapi UE-nya juga kalah. Lalu Fullham. Westham kalah di home. Udah itu juara. Udah. Paling nyesek sebenarnya Westham. Sama Fullham dua itu sih. Kalau Aston Villa oke lah. Emang timnya lagi bagus. Ya. Once in a while. Menang. Itu game week berapa sih? Sebelum ngebantai-ngebantai ya? Yang launch apa? Launch Westham. Itu sebelum mati Desember. Jadi abis itu kalah dua kali langsung ke Dubai. Abis dari Dubai itu langsung win streak. Sampai ketemu Aston Villa kalah. Apa gak yang paling kurang ajarnya apa? Villa ke bantai sama Crystal Palace. Ya karena Villa udah aman di empat. Tapi maksudnya kan emang Palace juga dengan manajer barunya. Lagi manajer baru lagi honeymoon period. Gue akan kembali sebut lagi. Kalau Spurs Anda mencuri menang lawan City. Masih benar. Anda bisa masuk Champions League gitu ya. Itu son. Son kalau golin. Son kalau golin. Sudah udah kelar. Masih berharap hal yang. Bukan berharap maksudnya ya. Ini olahraga penuh kalau. Udah lah. Namanya kita kalah kan menyesalkan hal-hal yang terjadi. Tadi lu mau ngomong Pep. Kenapa Pep? Apa? Bukan Pep. Arsenal gue bahas. Arsenal. Arsenal gue ngeliat Arsenal udah kalah itu ketika mau lawan MU. Titer Race. Maksudnya tim Titer Race. Bermain seperti itu lawan Manchester United. Yang sepanjang musuh Amur Radul. Secara mental ya. Bukan secara teknik permainan. Secara mental dia udah. Gak mau ngejar. Kurang layak berat sih. Di saat yang sama City. Full di final thirdnya. Setiap game. Lo berharap apa lagi gitu. Maksudnya. Berharap memang paling mungkin berharap dari Spurs saat itu. Cuman ya. Ketika liat pemain lo udah lesu. Udah gak berani. Attack possession. Lawan MU. Maksud gue. Even di Old Trafford ya. Lawan MU ini. Yang tim Amur Radul. Timnya berantem deal. Belum konsisten lah. Maksud gue udah lah. Lo kita udah realistis itu. City bakal menang sampai akhir ya. Walaupun Arsenal gak menang sampai akhir. Udah. City udah megang juara di saat Arsenal. Itu aneh sih Arsenal mana. MU abis dibantai sama Palace 4-0. Walaupun gak ada Bruno. Iya. Walaupun Anthony masih dipaksa. Sense of urgency-nya justru malah di MU. Dia ngeliat Chelsea menang di pertandingan sebelumnya. Dia malah fighting spiritnya ada di MU gitu loh. Iya makanya. Itu match boring parah loh. Arsenal itu pacenya pelan. Pelan. Untuk fans Arsenal iya ya. Untuk fans MU lumayan. Lumayan. Sangat incorrect. Tapi gue kayak bukan ngelawan tim title contender. Iya memang itu. Kayak ngelawan apa ya. Takut seperti apa ya. Atau vibe. Karena adanya tak tahu kan. Emang TNH ini kan emang. Ya kuncinya di counternya. Di apa. Jadi main itu safe. Main kayak orang takut. Yang penting 3 poin sudah ya. Yang penting 3 poin. Iya memang. Jangan sampai draw point. Jadi. Tapi gue ngeliat. Mindsetnya kayak gitu. Arteta itu paruh. Paruh berapa ya. Mungkin seperempat terakhir emang agak kendor sih. Kan di tengah sama. Setengah kompetisi sama 3 perempat kompetisi. Dia tuh lagi top-topnya tuh. Yang dia bikin berapa kali tactical tweaks. Band wide. Band wide ke tengah. Masuk ke box ini itu. Nah itu. Tapi terakhir kesini tuh. Kayak gak ada lagi gitu. Di sisi lain. Pep. Di. Seperempat akhir kompetisi. Dia bikin tactical tweaks untuk. Nambahin orang di box. Itu Goverdiol. Nah itu yang bikin pembeda gitu. Jadi emang diuji juga emang. Kualitas Pep sama Arteta disini. Belum lagi kita ngomongin. Kedalaman squad lah ya. Udah tahu lah. Gak usah dibahas lagi gitu. Oke sebelum kita lanjut ke yang lain. Mau update aja ya nih. Berarti yang degradasi udah clear. Ada 3 tim. 3 tim yang tahun lalu berhasil promosi. Tahun ini berhasil turun kembali. Menjadi yoyo tim. Tim naik turun. Yaitu Sheffield yang udah berat. Berat parah. Dari awal. Cuma 3 kali menang. Wow. Ini GD-nya minus 6-9. Poin cuma 28. 3-3-nya. Poin cuma 16 bayangin gak. 3 kali menang dong. 3 kali menang. 9 sama seri-seri-seri mungkin tuh. Berat. Kurang wirid. Masa 3 kali menang. Terus ada Burnley. Salah satu tim yang dijago-jagoin tahun lalu waktu promosi. Terus ada Luton. Yang menurut gue terbaik. Dari ketiganya ya. Tim yang sejarahnya dari Liga 5. Dari Sunday League. Pelan-pelan naik ke IPL. Dan ngasih hiburan di IPL. Dengan stadion kayak gitu. Pemainnya rata-rata pinjeman. Hebat. Nottingham. Tim yang buang-buang duit. Selamat. Hoki menurut gue selamatnya. Kan dia juga ambur adul. Sisanya diisi sama tim papan tengah. Ini news Pep malam ngomong. Gue lebih dekat untuk keluar tahun 2025. Ya dia udah ngomong. Betul. Pep ngomong kemarin. Lalu di komen itu ada satu fans Arsenal dari Grombol. Siapa Kak Dia? Yang post Fabrio Zoromano. Oke. Yang komen siapa? Alhamdulillah. Siapa? Saya buka. Doli Alatas. Parah. Kayaknya lagi tengah jalan. Alhamdulillah. Tadi mau ngomong disini. Coba kita ketik. Itu berat sih. Berat. Itu orang yang. Binta maaf ya Pak Doli. Eh kemarin sih. Orang itu kalau suka bola. Suka kompetitor yang. Yang seru. Ini gak mau. Ini gak seru. Pep gak seru. Pep gak seru. Pep terlalu kuat. Tapi serunya maksudnya ayo. Break the dominant. Pep nangis loh soal klop kemarin. Lihat gak video? Iyalah. Itu makanya kita harus bahas khusus. Nanti kita bikin episode. Ada Ali. Harus ada Ali ya. Tentang. Pep sama klop. Yang bikin gue nyisil juga. Perjalanan Pep dan klop. Yang bikin gue nyisil juga. Karena ini musim. Dimana Arteta tuh bisa ngasih statement. Menang lawan Pep dan klop. Yaudah kan ngasih statement. Kan gak maksudnya kan kita gak juara. Yaudah semua. Pelan-pelan lah. Tapi maksudnya ketika akan beda aja dengan musim-musim depan. Pelan lah. Musim ini kalau kita bisa menang lawan Pep dan klop tuh bener-bener. Di puncaknya. Puncaknya gitu. Perjalanan. Sebelum pada bubar nih. Sebelum pada bubar gitu. Jadi ada omongan kita menang di saat klop megang Liverpool. City menginginkan. Kalau besok kan klopnya udah gak ada. Tantang depan lagi Pepnya udah gak ada. Siapa yang ngomong nih? Enggak dia harapannya maunya juara pada saat Pep sama klop masih aktif. Itu kan statement banget untuk dia. Stating. Kita ngelawan klop sama Pep. Untuk Arteta juga. Untuk support Arteta juga. Jadi game Mourinho Chelsea. Di tengah winger sama Ferguson. Ngasih statement menang. Sekarang kita pindah dulu ke tim yang paling wak-wak tahun ini. Manchester United. Di posisi 8 dengan poin 60. Ada apa dengan Manchester United? Manchester United. Gue udah ngomong ya. Gue udah ngomong ya. Di awal gerombol. Di awal pojok debat. 9 bulan lalu gue ngomong. MU gak akan ada di 4 besar. MU akan keluar dari Eropa. Dia doang ada MU. Lu yang gak setuju. Cuma lu yang ngadain MU. Tapi cuman gue yang naruh Liverpool, Arsenal City. Buka kontennya. Cuma gue gak naruh Liverpool. Lu naruh Liverpool juara. Semua standar lah naruh Liverpool. Semua gue Arsenal juara. Aisane gak naruh Liverpool. Gue naruh. Enggak. Liverpool terlihat gitu pasang semua. Dia doang yang agak busuk sama Liverpool gak tau kenapa. Enggak. Waktu di awal musim gue bukan busuk sama Liverpool. Gue ngeliat. Liverpool itu lagi transisi gila-gilaan. Semua gelandangnya dijual. Terus pembeliannya juga gak sebagus itu. Gagal beli sana-sini. Jadi gue ngerasa Liverpool bakal goyang banget gitu. Tapi ternyata. Sebabnya adalah. Tertipu masalah sama Brighton. Parah. Brighton parah. Parah ya. Ancur. Tertipu bener-bener tertipu. Aneh banget sih itu. Ancur, ancur. Gak. Partinya top. Ada Mito mah. Parah sih. Yang aneh Aston Villa. Aston Villa game week pertama di bantai. Di bantai. 4-0 kalau gak salah. Cuma Newcastle. Newcastle. Terus Ferguson waktu ditanya. Ini siapa nih klub yang most potential kata Ferguson. Gue ngeliat Aston Villa maennya bagus. Orang yang dengerin. Ini udah tua nih. Oh berarti kita kalahin 4-0 udah tua. Udah mulai gak bisa didengar. Gak gimana tuh MU. Anthony menurut gue sebabnya. Itu gak Anthony. Sebabnya adalah Anthony. Kenapa Anthony? Lo tau parasit gak dalam satu lingkungan? Rashford parasitnya ya. Bukan Anthony. Oke. Anthony. Rashford. Mason Mount. Enggak. Ini busuknya gila. Mason Mount. Frick juga agak Frick sih. Frick-frick sih. Frick-frick sih. Frick-frick sih. Cuman dua ini nih parasit. Kenapa Anthony itu sangkos felsi. Kalau bahasa keren ya. Jadi lo udah. Editor kasih ya. Sangkos felsi. Ini gue jelasin. Lo udah. Udah buang-buang waktu. Invest waktu. Invest uang. Udah terlanjur banyak. Ah udah deh sekalian deh sayang. Maksain gitu maksudnya. Maksudnya merabat. Kan Anthony mahal tuh sepuluh sejuta. Udah dibeli. Mahal-mahal. Udah pake deh. Padahal lebih rugi kalau lo pake. Tapi celek banget. Udah malu kalau gak dipake. Coba lagi. Terus dicoba gitu. Itu harusnya dialog dari awal. Dari awal. Sama Garnaccio udah fokus. Maino juga dari awal. Maino. Dari game dialog yang main lawan Liverpool di FA Cup. Itu harusnya di starting terus dari itu tuh. Iya. Waktu dia comeback Liverpool. Dan gue liat juga decline-nya Liverpool pertama. Lek. Itu di. Habisi comeback MU. Di FA Cup. Kayak langsung. Drop. Dan Klopp di conference pair saat itu juga kayak orang gak terima kalah sama MU. Mainnya biasa aja. Ini itu. Terus juga kayaknya Liverpool ada internal juga. Isunya udah parah. Semalam kita melihat. Dinginnya. Kayaknya dinginnya Klopp sama salah. Kayak ada sesuatu deh. Iya Warwell dingin banget sih. Antara pemain sama pelatih. Gue mau nanya sama Ali ntar. Yang dingin salah sih. Oke. MU ya. Jadi apa harapan lo MU tahun depan? Harapan gue belanja. Gak apa apa belanja. Harus jual 23 pemain dulu. Iya bersih. Baru belanja 23 lagi. Harus kayak Chelsea. Jangan 23. Harus bersihin. Iya bersihin. Oke. Bek semua harus dihabisin. Kecuali Dalot atau Luksola. Oke. Lissandro Lissandro jangan. Lissandro ya biarin. Iya. Bek sisain Licha sama Dalot. Udah. Udah. Sisain bye. Tengah sisain Maino sama Bruno. Selesai. Depan. Sisain Garnaco sama Hoylon. Selesai. Iya. Iya ada dialog Greenwood balikin. Gak apa maafin. Kemarin. Merkosa. Yang Greenwood itu gak bermasalah sama MU doang. Dia bermasalah sama publik Inggris juga. Jadi yang maafin bukan MU. Iya beko sih tuh Greenwood tuh ngapain sih goblok. Oke. Boleh gak sih ngomong gini. Kita ke next topic. Chelsea. Tim yang ngebadut. Satu tahun. Dari awal. Di posisi 10-11-10-11. Tiba-tiba di momen-momen akhir meranjak dari 9 ke 8 ke 7 sampai akhirnya ending di 6. Menanya sama fans Arsenal. Pendapatnya fans Arsenal. Gimana Basha? Menurut gue ini emang apa ya. The power of momentum juga sih. Momentum tuh di bola tuh gila. Tadi lu bilang Liverpool abis dari MU merosot. Itu momentum turun sama kayak Chelsea. Tapi Chelsea sebenernya dari awal tuh udah ada keliatan emang mid-team. Tim apa Europa League. Spot gitu loh sebenernya. Bisa turun ke perikat 9-10 tuh agak kaget gue sebenernya. Karena ada beberapa. Artinya juga bilang di press conference sebelum match lawan Chelsea. Gak desert mereka disitu sebenernya dibawa. Karena ada beberapa match yang harusnya dia bisa claiming 3 points. Tapi karena gak clinical gak apa. Dan dibelakangnya juga tolol gitu ibaratnya. Jadi gak ini. Jadi menurut gue Chelsea di on the right track juga. Dan pembeliannya. Tim depan katanya ada rumor beli juga Estafio ya. Udah. Udah beli ya. Bukan 65 juta ternyata. 40 plus 25. Itu ya maksudnya di Brazil. Beda lah. Kalau 25 yang gak dapet 40. Itu di Brazil one of the highest talent juga. Katanya Estafio itu talenta terbaik setelah Hendrik. Setelah Hendrik. Di Brazil. Tapi scale-nya agak jauh sih kalau gue liat ya. Apanya? Level of talent. Tapi udah. Kan beda posisi. Ngede level of talent. Terus. Iya dia belum dapet momen. Lo diliat Hendrik ngegoldin lawan apa? Inggris. Lawan apa? Lawan Inggris. Sorry. Lawan Inggris di Wallen. Wah. Lo kan gitu. Kalau dapet momen. Wah. Justru goal jadi. Lawan Inggris B banget. Iya bukan. Jadi wah ada nama Hendrik. Saya cari-cari-cari-cari-cari-cari. Jadi intinya. Pochettino lagi-lagi ngebuktiin bahwa emang dia capable untuk ngehandle komen muda gitu. Iya emang iya. Seperti yang gue sampaikan di awal-awal waktu dia masuk. Jadi ya menurut gue bener kata si Ole juga selesaiin sampe kontraknya habis sambil ngebangun squadnya. Setelah kontraknya habis baru hire manager yang emang proven winner. Contender. Ya gue puas lah. Emang target gue 6. Gue gak target aneh-aneh. Dengan tim yang 80% pemainan baru dan bukan hanya baru. 80% pemainan anak kecil. Rata-rata umur kita 23 tahun. Senior-seniornya juga banyak yang gak becus. Cuma Tiago Silva yang becus. Sterling sama Chilwell. Kurang. Kurang. Terus badai cedera yang gila-gilaan. Lo mungkin gak ngeliat Nkungku. Lo gak ngeliat Lavia. Lo gak ngeliat Wesley Fovana. Banyak banget gitu. Lavia. Kita punya Lavia. Bayangin. Gak main sama Sky. Dia main cuma 20 menit. Kenapa gak main? Fovana juga. Fovana 0. Eh sempet. Yang agak gak sangka gue tuh. Badi Ashley baru main di akhir. Badi Ashley tapi jadi starter. Jadi kunci sekarang akhirnya. Nkungku sebenernya talented banget. Ngomongin Chelsea kita harus respect sama. Bukan respect sih. Kita harus upload sama Cole Palmer. Dia yang bangun momentum Chelsea balik ke right track. Jangan lupa itu yang gendong. Itu gak ada Cole Palmer. Momentum dia mulai berapa game goalin tuh. Itu kayaknya ngebangun Chelsea lebih. Yang player of the season itu emang. Ya. Reserve banget. Premier League player of the season. Yang. Yang Premier League nya si. Hoden. Ah iya. Jadi ya udah. Kita balik ke player of the season. Bentar. Gue mau ada. Dari sejak gue lahir sampai sekarang. Terburuk United dalam sejarah Premier League. Emang? Sekarang. Menjak grombal ada baru ada MU terburuk. Terperingkat 8. Emang gak pernah sebelumnya. Kebubulan paling banyak. Kayaknya deh. Kalau gak salah. Coba guys. Gak sepanjang sejarah tapi. 92. Sejarah PL. 92. 93. Sejarah PL. Sejarah Premier League. Terbawah. Ini kayak Chelsea tahun lalu. Nikmatin aja. Hidup. Ini pernah dituju kan? Pernah dituju kan? Enggak ini lo di uji. Coba tak. Enggak pernah dituju. Enggak pernah. Ini momen dia di uji. Dia di uji. Lu nanya nomor 8. Lu fans apa bukan? Lu ti di uji. Lu fans apa bukan? Lalu depan lo lebih nonton Arsenal apa lebih nonton MU? Nah enaknya ngeliatan lo lebih nonton City apa lebih nonton MU? Lu enggak iya. Kalau early option. Itu di uji. Saya 2 tahun full ngikutin Chelsea. Dari yang hancur-hancurnya. Tahun depan bakal lebih seru sih. Iya paling parah lah. Dari gue lahir dan berlihatan. Yang karbit cabut nih. Yang karbit cabut. Enggak mau nonton. Atau pindah ke rival. Ke City. Mustahil gue pindah. Enggak. Bukan lo. Maksudnya orang-orang yang kardus. Lu enggak. Buat orang-orang kayak dia enggak perlu pindah. Mabok aja. Kayak tahun ini mabok Arsenal. Tahun sebelumnya mabok Liverpool. Mabok aja enggak perlu pindah. Ya kan? Gue enggak mabok Arsenal. Ya aduh udah lah. Gue berharap. Gue berharap. Odegaard best match in the world. Udah lah. Itu Odegaard. Udah lah. Karena saya pecinta sepak bola. Tapi gini. Gue hanya ingin. City enggak break record-nya MU. Kan udah. Empat kali berturut-turut juara. Dia kan udah equal. Tiga kali berturut-turut. Ini empat kali. Berarti butuh empat season MU menang. Empat tahun. Untuk equal lagi. Ada caranya lo enggak perlu. Ada caranya lo enggak perlu. Enggak usah dianggap. Enggak usah dianggap rekor-rekor. Iya enggak tahu nih kayak. Lo enjoy aja. Harusnya enggak usah gue bahas. Jadi orang enggak enggak. Iya enggak usah dianggap. Enggak usah dianggap. Iya. Udah lupakan aja. Oke gue mau ke player of the season. Lo siapa? Enggak. Bukan kita bahas Foden. Pendapat pribadi lo untuk lo. Sebelum match tadi malam. Gue masih prefer Watkins. Tapi setelah match tadi malam. Foden deserve. Di match terakhir. Dua goal. Di momen clutch. Yaudah. Emang tahunnya lo gitu. Iya gue setuju sih. Kalau gue awalnya Palmer. Menurut gue. Bukan karena gue gila. Karena menurut gue. Bukan hanya angka. Bukan hanya kondisi Chelsea. Yang poetic. Di biologi media. Tapi. Lo. Ingat-ingat. Seberapa kali. Palmer dan Chelsea. Bikin. Internet tuh meledak-ledak. Maksudnya. Momen-momen serunya tuh. Banyak banget gitu. Jadi. PL menurut gue. Lumayan. Berhutang budi. Sama hebohnya. Tahun ini tuh. Gara-gara Palmer tuh banyak. Comeback gini. Comeback gitu. Ini itu. Kenapa sebelum gue Watkins. Sekarang kan. Sebelum match semalam kan. Masih ada kemungkinan. Asnal yang juara. Iya. Dan. Yang udah pasti kan. Watkins nih ngebawa Aston Villa. Ke. Champions League. Champions League. Dan. Dia. Golin segitu banyak. Tanpa penalti. Iya. Iya kan. Dan. Jadi menurut gue. Dia secara gak langsung. Ngebawa. Nge ini. Aston Villa. GD-nya 33 pokoknya. Eh sorry GD. GA-nya 33. Nah. Gede kan. Tapi ya semalam udah. Foden golin dua gitu. Mah udah. Nah Foden gue. Ya karena semalam. Karena semalam. Enggak kalau menurut gue. Semalam tuh bener-bener. Kayak dipitain. Lo layak. Per visitin gitu. Tim lo butuh banget 3 poin ini. Lo kasih di menit pertama. Jebrek. Per shot. Fit pertama gue. Layak. Dan jago banget. Very talented. Gue penasaran banget. Ngeliat Foden di masa depan. Jadi apa. Foden top top. Gue udah lama. Soalnya gak ngeliat talent Inggris. Sebanyak ini. Segila-gila ini. Secompact ini ya. Gila-gila banget talentnya. Balik ke generasi emas lagi ntar. Ini udah mulai nih. Kalau tinggal back-nya aja belum ada. Back-nya belum ada. Defense-nya belum ada nih Inggris. Back-back. Lo siapa Foden? Lo player of the season? Kalau gue player of the season. Cole Palmer. Huh? Cole Palmer. Definitif. Ini di tim yang. Setengah perang begitu. Daerah konflik tuh tim. Awal-awal. Bebe nih satu orang. Muka kayak lilin. Gak menarik. Lilin. Anyap sih ya bang. Emang anyap. Beautiful player. Mainnya delivery-nya. Efektif. Terus lo tau muka-muka yang. Tau. Apa yang dilakuin tau gak lo. Kayak. Kalau di film hero-hero. Tapi emang iya sih. Palmer mewah banget. Oh tuh gila itu orang. Nah. Kalau gak ada dia. Chelsea gak masukkan. Bayangin dia goalnya di bawah. Halan. Di orang siapa ya. Taking winger. Goalnya di bawah halan. Takker. Tapi delivery-nya gak di provide. Dia di playing. 60% dalam permainannya tuh. Turun. 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 Dalam match-matchnya. Cole Palmer. Pokoknya tim ini. Jadi kayak Captain Tsubasa tuh. Asisnya juga number two. Dia GD dia. Menurut gue. Nomor satu. Sama asis ya. Dia. Eh sorry. GA dia gabungan golden asis Palmer. Satu Premier League. Dia nomor satu. Berapa? Jadi kalau ada golden boots GA. Dia yang dapat. Dia nomor satu. Dia tiga-tiga. Halan tiga-dua. Watkins tiga-dua. Gue kalau Palmer. Tapi walau Foden. Tapi kalau Palmer yang. Foden juga top. Tambah Champions League ya. Yangnya siapa lagi. Ini dua sih. Kalau emang Palmer plus Foden. Yangnya dikasih ke Foden lagi ya. Oh Foden udah gak yang. Tukeran. Foden udah gak masuk yang nominasi. Masih kan? Masih. Iya. Mungkin Foden lebih layak. Karena kan Citynya juara. Jadi lu Palmer. Gue Foden. Lu Foden. Dikasih sebelum juara. Oh. Yang game itu malam dikasih. Makanya gue ternyata kan. Makanya kok udah dikasih. Wajar sih. Wajar. Karena biasanya kan bracket itu ke title contender. Biasanya. Oke kita akan ke topik. Biasanya. Topik selanjutnya. Yang terakhir nih. Moment paling. Tadi kan awal gue ngomong momentum ya. Gue juga ngomong masalah moment ya. Mungkin kalau gitu Foden. Golin di community shirt on Arsenal. Mungkin juga Chelsea gak beli loh. Iya. Mungkin banget. Mungkin banget kan? Mungkin banget. Bola tuh begitu. Lu. Ada dominan ya. Lu dikasih peluang. Atau gini deh. Gue tarik lagi deh. Atau. Misalnya. MU. Lonsporting Lisbon 2003. Friendly. Gak bakal dibeli kayak CR. Di bus kok dibawa. Itu gimana lu. Di bus. Giggs ngomong sama Ferguson. Sama Ferdinand. Boss. Sign him boss. Sign him. Sign him. Nginep semalam lagi. Ferguson. Ya itu kan. Itu dia yang ngasih liat. Dan itu orang clinical banget. Di Super Cup juga dia kayak gitu. Parah. Oke ini terakhir dari gue. Sebelum kita tutup. Oh cepet juga. Momen. Lama. Dua menit. Tengah jam udah. Momen paling. Unexpected. Di musim ini. Satu momen. Lu dulu Mat. Satu. Yang buat lu. Lu paling gak lupa deh. Unforgettable. Kalo lu inget nih momen. Lu inget ini musim berapa. United comeback Aston Villa. Kalo gue. Yang mana itu. Harus mikir dulu nih. Yang mana nih. Yang 32. Iya 20 32. Iya. Dari 2-0 di comeback 32. Gak ngaco. Iya itu sih gue. Ada ya. Lupa gue. Awal-awal ya. Enggak. Tengah-tengah. Kalo gue comebacknya Chelsea sih. Di Stample Bridge. Lawan. Lawan MU. Wah gitu parah. Gue juga gitu. Itu gue. Itu gila. Gue gak bisa tidur sampai subuh. Wah itu. Itu ancur-ancur. Itu gue gak bisa tidur sampai subuh. Enggak itu hoki deh. Hoki gimana sih hoki. Apaan 2 menit 2 goal. Itu enggak. Gue gak jadi MU Austin Villa. Gue itu. Gue sama. 2 menit. Lo kasih tau. Gue nonton sama OLE. Gue menurang kuasa. Main jam 2. Mau sahur. Wah gila. Nih menit 94. MU udah menang nih. Tinggal sisa 1 menit. Gue ke depan ngerokok. Gue ke depan ngerokok kan. Kan tambahan 5 menit. Nggak ada. Menit 95. Lo ada ya. Menit 95 kan seri. Oh iya. Pokoknya dari. Dari. Dari penalti equalizer-nya yang nyariin. Sampai ke corner. Abis itu dapet bola muntar. Kalau tendang itu 2 menit. 2 menit. Dan yang goal terakhir menangnya itu udah lewat stoppage time. Ya karena berbantu aset. Bukan. Karena pas penalti. Far-nya kelamaan. Kan dihitung. Ah itu. Itu hook. Iya. Gue kasih sedikit. Cuma Chelsea. Tim yang udah menang 2-0. Bisa dibalap. Jadi 3-2 itu cuma Chelsea. Dan cuma MU. Tim yang sudah comeback 3-2. Dicombackin lagi 4-3. Kameran. 4-3 ya. 4-3 comebacknya 2 menit. 2 goal di stoppage time yang udah lewat. Dan Chelsea gak pernah menang. Dari MU dari 2017. Iya itu pertama lagi. Gue gak akan lupa tuh match. Dan ini game menurut gue aneh ya. Game yang gak jelas. Tapi seru gitu gak sih. Wah itu. Seru banget. Terus diakuin Chelsea gak sih. Game-game seru sih. Iya jadi kayak end-to-end aja tuh kayak basket. Lawan City dua kali. Tapi ya emang. Boleh abis unexpected. Jadi kalau ada word tim paling entertaining. seru yang seru itu rusuh gitu. Abis-abis yang unexpected. Kita terakhir match of the season versi loh. Ya gitu gue. Gak match of the season. Kalau gue ada. Lu apa sih? Unfield City Liverpool. Ya itu gue. Gue gak. Gue tetap itu. Terakhir. Terakhir klub sama Pep. Bo seru parah itu. Lu apa? Parah yang paling unexpected. Tidak diduga-duga. Yang City. Chelsea City. Oh yang empat sama. Empat sama. Oh yang di home. Saber Bridge. Hujan. Hal gak mungkin. Gimana caranya. Tim di press 90 menit. Setengah lapangan. Setiap nyerang bahaya. Itu konyol banget. Bisa golin. Bahaya. Lu kalau lihat kayak kemarin Wesham. Buang. Ya buang aja. Lawan Fullham buang. Buang aja. Lawan Chelsea tiba-tiba masuk kotak finality. Harus ada safe. Harus ada clearance. Itu mewah banget. Dan skornya juga menyenangkan di mata. Empat sama. Seru. Seru. Ya udah itu aja. Untuk. Hujan-hujanan. Pocok kebat hari ini. Hujan-hujanan itu yang kalau. Itu yang call palmer ini. Oleh bikin konten. Di tengah hujan-hujan. Poetik-poetik. Lu baru bangun. Gliat. Itu yang call palmer nguping. City lagi. City lagi meeting. Didorong. Oh wajaran itu. Sohib. Yang dia yang. Apa? Itu nguping. Lagi meeting nguping. Tapi halannya ketawa kan? Iya ketawa. Keren-keren. Ya udah itu aja. Untuk penjualan untuk hari ini. Kita wrap up IPL. Tetok tangan dulu lah untuk IPL yang sudah memberikan show-show selama 9 bulan terakhir. Abis ini masih ada FA sama UCL. Jangan lupa subscribe ke YouTube Grombol Media. Jangan lupa juga di TikTok kita ada di Instagram kita ada. Follow juga untuk para Gunners. Ada ArsenalVolx di TikTok dan Instagram. Thank you. Amrabat, Basya, dan Papai. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Sampai ketemu di episode selanjutnya. 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 Terima kasih.